Pemirsa Jelang Hari Raya Idulan Ha tahun ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara rutin memberikan bantuan hewan kurban ke seluruh provinsi setiap tahunnya, salah satunya di Provinsi Jambi. Adapun calon sapi kurban Presiden Joko Widodo di Jambi, ditaksir memiliki bobot hingga 840 kg. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mempersiapkan bantuan hewan kurban kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk diserahkan kepada masyarakat saat perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Calon sapi kurban Jokowi yang dipersiapkan di Jambi ini memiliki bobot 840 kg dengan jenis sapi liposin. Indra, pemilik ternak sapi mengatakan bahwa sapi yang disiapkan ini telah dirawatnya sejak satu setengah tahun lalu. Indra pun mengaku bahwa sudah 8 kali berturut-turut mendapat kesempatan untuk menyiapkan sapi titipan Jokowi untuk perayaan Idul Adha. Menurut Indra, sejauh ini pemeriksaan kesehatan kepada calon sapi kurban ini rutin dilakukan oleh tim kesehatan dan sejauh ini dinyatakan dalam kondisi baik. Sementara itu, guna memastikan hewan kurban ini dalam kondisi baik, Indra mengaku terus memberikan perawatan istimewa, mulai dari kebersihan kandang, bahkan bernutrisi, vitamin, hingga pemberian jamu herbal. Alhamdulillah sampai saat ini, sudah 3 kali tim teknis datang ke kandang kita, Alhamdulillah saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Siap untuk dikirim ke lokasi. Dalam seminggu ini sudah 3 kali, pengambilan pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian pengambilan sampel serum, darah, dan proses kotoran. Terima kasih telah menonton!